Pemirsa Bacawapres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke satu nama dan siap diumumkan. Nama jodoh Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri. Kontemplasi menentukan jodoh Bacawres Ganjar Pranowo telah usai. Nama calon pendamping Ganjar sebagai Bacawapres sudah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri. Sosok yang akan mendampingi Ganjar juga diklaim telah disepakati oleh seluruh parpol koalisi termasuk diskusi dengan Presiden Joko Widodo. Parpol koalisi pengusung Ganjar mempertimbangkan berbagai faktor. Tidak hanya elektabilitas, calon pendamping Ganjar juga memiliki jejaring yang luas. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam akun ex-PDI Perjuangan menyatakan nama pendamping Ganjar telah melalui proses kajian yang mendalam dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Hingga kini ada beberapa nama tersisa yang digadang-gadang sebagai calon kuat menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo. Di antaranya adalah Erik Thohir yang namanya selalu ada di posisi puncak berbagai lembaga survei. Erik Thohir juga dinilai pantas mendampingi Ganjar karena telah terbukti dengan kinerjanya yang berhasil mereformasi BUMN. Selain Erik Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno juga disebut berpeluang besar bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai Bacawapres. Sandiaga merupakan tokoh yang paling awal mengusung Ganjar Pranowo menjadi Bacapres bersama Partai Persatuan Pembangunan. Sosok selanjutnya yang juga disebut pantas mendampingi Ganjar adalah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan semua kalangan. Ia juga dinilai sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua pihak. Siapapun yang terpilih untuk mendampingi Ganjar sebagai Bacawapres, namanya kini telah berada di tangan Megawati dan akan segera diumumkan ke publik pada momentum yang tepat. Tim Liputan AI News melaporkan.